teman-teman saya mau menjelaskan yang saya ingin istilah dengan nafas lega teknik nafas ini sangat penting khususnya ketika sedang berolah nafas Wim Hof kalau berolah nafas senci, water breathing gak akan muncul masalah denyut jantung naik jarang ada yang punya masalah itu tapi dalam Wim Hof sering orang mengalami pak, denyut jantung saya pasang oximeter lagi 105, 110 bahkan ada yang sampai 130 pernah terjadian lagi mungkin juga awalnya udah begini kali ya belum-belum aja udah 125 jadi begitu olah nafas Wim Hof 140 jadi takut pak nah gimana supaya denyut jantungnya ini pelan jadi pasang oximeter ada saturasi ada pulsa nah pulsa itu denyut jantung termasuk orang yang denyut jantungnya cepat maka perlu yang namanya nafas lega apa itu nafas lega? oke saya jelasin agak panjang sedikit ini ya saya sering memberikan ilustrasi itu begini kalau teman-teman itu mau ditabrak mobil kita pasti tarik nafas bukannya ada mobil datang ya ketabrak maka tarik nafas itu namanya simpatik nervous system kalau buang nafas itu parasimpatetik oke lain lagi cerita contoh lagi teman-teman mau nyebrang parit tapi jembatannya cuma satu pohon yang disadarkan mau nyebrang kita gimana? kita tarik nafas dulu lalu begitu pas nyebrang bakal karena kita tahan nafas ya gak banyak gak jauh gak cuma lima langkah sampai disebrang begitu selesai teman-teman gimana? enggak lah ya begitu jelasin nyebrang lega nah kita buang nafas itu namanya parasimpatetik nafas system jadi tarik nafas itu simpatik nervous system buang sampah nafas itu parasimpatetik apalagi nafasnya lega nah kalau nafas lega itu apa yang terjadi? itu gula disimpan makanya gula darah bisa turun ya dengan parasimpatetik tone parasimpatetik nervous system maka gula disimpan gula darah turun gula darah turun otomatis darah lebih encer sekaligus ini menjelaskan kalau yang punya masalah dengan kekentalan darah ya ketika gulanya disimpan darahnya lebih encer ya nah kalau darahnya encer ngalihnya lebih cepat tekanan darah pasti berkurang jadi ketika darahnya kendel tekanannya naik darahnya encer tekanannya turun maka sampai ada orang yang harus minum pengencer darah nanti tuh bisa darah tingginya sembuh darah kendelnya sembuh gitu ya karena ketika gulanya disimpan itu ketika parasimpatetik nervous system jadi tubuh kita ada modenya mood ya kayak kita punya AC mood udara kipas angin mood AC ya itu namanya mode nah tubuh kita tuh modenya mana moodnya harus imbang antara simpatik dan parasimpatetik karena gulanya dibutuhkan kalau kita butuh energi justru kortisol dilepas kita mau simpan energi insulin dilepas jadi sebenarnya kita butuh dua doanya gak ada energi jangan-jangan ini gak imbang nah yang bikin sakit itu kalau tidak imbang nah sekarang gimana menyeimbangkannya nah ternyata menarik menyeimbangkannya itu bisa diseimbangkan dengan nafas karena ternyata waktu kita bernafas tarik itu simpatetik bernafas keluar itu parasimpatetik maka muncul namanya water breathing dimana nafasnya imbang kita latih dengan keseimbangan maka semua aliran-aliran olah nafas tenang seperti Baiteko Lukas Rockwood Senci itu semua nafas imbang nah tapi muncul olah nafas cepat model gajah Wibos yang tarik buang tarik buang nah sehingga waktu kita tarik buang tarik buang ini nariknya kan lebih banyak maka denyut jantungnya sering naik lebih cepat nah sekarang gimana cara menurunkannya oke saya masih mempertajam dulu alasannya jenisnya nanti nafas lega tadi mau ditabrak mobil sudah nyebrang jembatan begitu selesai lega satu ilustrasi lagi ya biar makin jelas nafas lega ini teman-teman ketemu anjing ya di komplek jalan ketemu anjing galak lagi ya itu tarik nafas atau lepas nafas anjing galak dateng digigit kita tarik nafas lalu kita punya dua pilihan ya tergantung siapa anda ya pilihannya apa berantem atau lari ya mohon maaf dulu nih mohon maaf ya teman-teman disini mungkin ada yang batak ada yang menadu kan anjing dimakan ya kan jadi kalau ada anjing kita berubah namanya fight ya fight mood kita mau berantem anjing dateng gak tahu siapa saya ayo mandi ke sini ambil kapalu batu atau kayu mukul berarti kita siap untuk berantem itu namanya fight ya fight fight berantem fight mood tapi anda ini bukan itu ya bukan laki-laki ada perempuan takut sama anjing ya sudah flight mood flight itu terbang lari jadi tubuh waktu kita ketemu anjing kita takut takut digigit nanti kakinya patah kita berantem atau kita lari berantem atau lari itu sama namanya fight atau flight mood itu adalah tercapai juga kondisi fight atau flight itu adalah saat kita tarik nafas waktu kita selesai jadi kita ketemu anjing kan kita flight lari 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 waktu kita takut nafasnya gak teratur tersengal-sengal denyut jantungnya tinggi dekatkan darah naik lari lalu aduh rumahnya jauh ada tetangga pagernya buka kita masuk kita tutup pagernya lega dia masih ngomong tapi di luar di luar pagernya kan aman aman aduh lega itu namanya nafas lega waktu nafas lega itu ajaib kita bernafas itu terjadi yang namanya parasympathetic nervous system sistem parasympathetic atau tone parasympathetic itu gula disimpan tadinya kan dilepas nih kenapa dilepas kan mau lari butuh energi lalu sekarang apa disimpan nah ketika disimpan itu maka gula darah turun gula darah turun tekanan darah yang tinggi juga turun juga kan darinya dari lancar nah kebanyakan orang itu sakit karena nafasnya tidak teratur dan kekurangan nafas lega ya kita gak ketemu anjing tiap hari tapi kita ketemu tugas deadline macet jalan bos marah-marah namok melulu pasangan marah nah inilah yang bikin kita seolah-olah kayak ketemu anjing dalam hidup kita anjing kehidupan gitu ya walaupun kalau diilusturikan anjing jadi kasar gitu ya jadi gak sopan maksud suaminya kayak anjing kayak setan aja deh kalau di camp dulu kita bingung kayak kunyuk lah gitu ya nah itu yang bikin denjur jantung tidak teratur nah itu yang bikin sakit nah sekarang mau sembuh gimana caranya ya denjur jantungnya diteraturkan pak ya susah keluar rumah ketemu anjing lagi keluar rumah ketemu anjing lagi gimana cara menghadapi anjing ini ya kan rumah saya ini disini pak itu anjingnya tuh di gang sana pak ya saya pokoknya lewat jalan lain aja itu namanya itu namanya teknik menghindar itu teknik yang kurang bagus gimana kalau menghindar dari anjing mah gampang ya nah kalau menghindar dari suami orang yang bikin denjur jantung gak teratur itu kan suami yang bikin denjur jantung gak teratur itu kan anak menggerontak terus suami yang KDRT denjur jantung gak teratur mau menghindar gimana bangun tidur mau tidur lihat mukanya mau tidur lihat mukanya makanya pak saya udah pisah kamar pak keluar kamar lihat mukanya mau cerai nah kembali kepada anjing buat ilustrasi aja buat ilustrasi buat ilustrasi aja kunyok aduh gak enak juga ada yang protes lagi suami ini bilang kunyok pak ini ilustrasi aja ilustrasinya anjing aja anjing itu tangga tadi menurut saya kita pergi gak usah menghindar besok pagi kita pergi keluar rumah lewat jalan itu aja yang ada anjingnya yang penting bapak tulang atau bapak daging jadi kalau anjingnya datang kita kasih makan aja kasih makan anjing itu binatang itu kalau dikasih makan dia tahu siapa baik siapa enggak itu namanya kalau pakai ayat dia ada kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan jadi anjing yang jahat itu malah kita baikin aja kita kasih makan nanti lain kali kita lewat disitu dia bukan menggonggong loh dia dateng ekornya minta makanan itu namanya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan jadi bagaimana kita bisa menjalani hidup ini kita pelihara aja anjing maka nanti dalam modul yang namanya marriage healing saya akan ajarkan bagaimana kita berdamai dengan setan bagaimana ajarnya kita memelihara kunyuk dan hidup bahagia malah pasangan kayak kunyuk kira-kira gitu loh ya karena itulah yang membuat jantung ini berdebar-debar oke lalu sekarang gimana dong aplikasi dalam olah nafas pak tadi itu hubungannya dengan nafas lega tadi kita dikejar anjing kita masuk alaman tutup pager lega nah sekarang ini aplikasinya ya dengan konsep lega itu begitu gitu loh oh lega itu dikejar anjing lalu kita dapat tempat aman tutup pager lega nah itulah kenapa yang Pak Koto yang sudah pernah menyimak modul body stretching yang diajarkan sama Pak Lawardi itu guru saya body stretching itu Pak Lawardi itu kalau mau gerakan baru habis gerakan ini mau gerakan yang lain lega baru tarik nafas tarik lepas nafas lega namanya nafas lega nah sekarang gimana kalau Wim Hof ya kapan yang tekanan darahnya tinggi-tinggi ini begitu tarik nafas metode Wim Hof takut denyun lihat oximeter kok denyun jantungnya sudah 110 coba nanti begini lega lega tapi saya jelasin dikejar anjing tadi supaya kebayang ya waktu bilang lega itu bayangin itu loh di dalam pager lega waktu lega itu aman damai tenang aman dah gitu ya nah kalau makanya nanti waktu kita belajar soal lega dan aman sebenarnya aman itu bukan karena dalam pager ya aman itu karena bersama dengan Tuhan jadi kayak Daud itu dikejar mertuanya mau dibunuh kan Daud itu juga hebat ya tokoh yang hebat dia mau dibunuh sama mertuanya dia nyanyi lagu apa coba Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku dia membaringkan aku di padang yang berubut itu mau dibunuh mertuanya dikejar-kejar mau diubur-ubur dia gak nyanyi lagu Tuhan saya pasti saya pasti sembuh terima kasih Tuhan saya mulai sembuh semakin sembuh pemulihan terjadi sempurna gitu ya jadi ucapan syukur Tuhan terima kasih saya akan sembuh ada boleh ngarang lagu sendiri aja gak apa-apa nah itu 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 lega itu nanti tekanan darah turun dan lebih lagi itu namanya parasympathetic tone Anda tinggi kalau parasympathetic tone tinggi Anda tidurnya pulas kenapa kortisolnya hilang jadi Anda bisa tidur pulas baru nanti banyak masalah itu selesai dengan tidur pulas banyak penyakit juga bisa sembuh dengan tidur pulas masalahnya kita hidup di dunia yang banyak anjing dimana-mana membuat kita ketakutan kita terstres kita khawatir maka pelan-pelan nanti kita akan masuk di modul inner healing bagaimana mengatasi selain juga dari Ibu Sinta dan mengenai akar masalah gimana kita bisa hidup di dunia yang menakutkan tapi kita gak takut gimana saya kan pernah cerita 2019 saya rugi 140 miliar 2021 saya rugi lagi seratusan miliar dan 2019 saya utang 17 miliar Arta habis untuk anak kuliah selesai saya jual mobil istri jual emas segala macam gak habis-habisan tapi saya ketawa-ketawa gak kena struk saya belajar olah hati olah pikir jadi hidup ini gak mudah tapi kita pasti bisa kita pasti bisa oke saya pikir kita sampai disini nanti kita berjumpa pagi suaranya bagus gak tau deh bagus apa enggak pokoknya saya sekarang rajin saya sekarang jadi seneng nyanyi ya pokoknya cari youtube dengerin sambil olah nafas bagi saya nikmat banget bagi saya olah nafas dengan soundtrack buka tangan setel lagu bahkan kadang-kadang kalau di gereja pun lagi kebaktian gitu kita nyanyi agar-agar yang nyanyi hatinya kan pakai pasker gak ketawa tarik nafas buang nafas ya MC-nya yang nyanyi tapi kalau sudah ikut nyanyi lagi gitu ya kita bisa berdapat kesehatan jadi teman-teman malam ini kita sesi pertama dari saya yang saya tekankan adalah kita itu gak bisa tidak tetap mau setuju gak setuju percaya gak percaya kesembuhan tertinggi itu Tuhan dan kalau Tuhan yang menyembuhkan itu levelnya miracle atau mujijat kalau levelnya mujijat maka apapun nama penyakitnya ya itu kesembuhan bisa terjadi dan saya mulai makin lama makin sering denger terima WA yang yang penyakitnya itu udah cuman memang butuh waktu kadang teman-teman waktu WA saya juga belum tuntas gitu ya misalnya yang kadang saya suruh lagi coba di PET scan dulu biar benar-benar yakin bersih baru disaksikan gitu enggak pak nanti malah jadi tahu hasilnya kepikiran tapi saya udah enak kok yang pasti malah udah lepas obat gitu ya udah gak minum anti sakit ini barusan terima WA dari orang yang 12 tahun cuci darah sekarang masih cuci darah tapi paling tidak sudah lepas obat anti sakitnya dan juga sudah lepas obat jantungnya jadi dia ini komplek banget ini ginjalnya kena cuci darah jantungnya kena juga tapi sudah lepas obat jantungnya sudah lepas untuk obat sakit yang untuk ginjalnya dan cuci darahnya dari seminggu dua kali udah tinggal satu kali lalu dia betul-betul berhenti cuci darah wah itu salah satu kasus juga dari anggota pola hidup sehat yang sembuh dengan pagi Wim Hof dan malamnya MBSR MBCT saya berharap juga dalam program ini kalau bisa semuanya bukan kalau satu dua orang teman-teman udah bayar tentu punya pengharapan yang lebih tapi saya percaya kalau sungguh-sungguh kesembuhan itu hak kita semuanya bersama-sama oke pertanyaan juga sudah habis kita selesai sampai jumpa lagi nanti pas di sesi saya sesuai dengan jadwal selamat malam selamat istirahat